Terima kasih telah menonton! 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 Tapi ngototnya tuh masih... Seolah-olah itu harus menang! Bukan kompetitif! Udah jelas nyuci mobilnya gak bener Dia masih ada banyak alasannya supaya poinnya gak dikurangin Sebenarnya bukan kompetitif sih itu sih Ya kompetitif! Karena... Kompetitifnya itu setelah... Pake bacot! Tau gue gak tau... Mikin dulu, mikin dulu! Gue juga bingung siapa? Santai-santai Dua arin? Dua arin Tuhan! Kita berdua, Wan! Masa main gak? Yang paling gak santai! Ah! Terima udah ketebak! Gak gak gak! Eh! Paling santai! Lewetnya mulai nih! Tiga lawan satu om! Paling santai! Tiga lawan satu om! Gak gak! Gak curang! Gak pernah curang! Gak pernah curang! Udah menerima kekalahan! Gak curang! Dicurangin dia! Ini curang! Mainin-mainin aturan! Mainin aturan om! Ini tiga! Tiga lawan satu loh! Tiga lawan satu! Iya kan? Tricky! Mukanya poker face pura-pura gak curang! Padahal curang! Gak! 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 Lu nunjuk siapa itu Ridwan? Lu! Kenapa gue? Iya lah ngeyel! Tiga orang! Tiga! Udah jelas Tuhan gak ada pertanyaan lebih susah! Gak! Ngeyel itu artinya apa sih? Ngeyel itu artinya.. Ngotot! Ngotot ya! Berantakan! Gue tau! WSK amaran sama dia! Iya diam! Gue WSK amaran sama dia! Gak tau gimana berantakan! Kalau gue berantakan karena mobil gue gak muat sih! Berantakan! Lo berantakan mobil paling berantakan! Iya! Karena paling berantakan Omobi! Jadi Omobi itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya kalau gak ada Tante Mobi! Kayak alat ya! Gak berfungsi 100% kayak S3 Men Cyberpunk! Bentar! Bentar! Ini aduh berantakan! Berantakan lo isi koper! Apa ya? Loh! Yang penting kan di dalam koper rapi! Ini berantakan! Semuanya berantakan! Barak-barak di mana-mana gitu loh! Yang penting gue koper itu bisa rapi! Om! Om Mobi! Koper aja gak bisa ditutup! Makanya bawa 2 koper! Kalau 1 nggak pelan masukin sebelahnya! Udah Pak! Sudah pasti! Sudah pasti! Sudah pasti! Buat Idara mau para! Berisik banget dengan orangnya asli! Parah! Parah! Om Mobi ngorok! Dia berdua sih emang parah! Arif juga ngorok! Cuman gue gimana nih? Barang-barang! Rituan gak pernah tidur sama kita bertiga! Jadi gue ngelawan 2 orang! Dan Arif! Gak pernah tidur sama Om Mobi! Yang pernah tidur sama mereka berdua! Cuman gue jadi mereka akan nudusnya gue! Mereka berdua juga ngorok! Ya tapi Om Fitra ngoroknya luar biasa! Ada apa ya? Dia turbonya gede! Spoolingnya lambat! Ada! 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 Kenal Pak bocor! Gue ada rekamannya! Gak tau nih! Produsernya mau masukin apa nggak! Gak ada! Itu dibuat-buat! 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 Enggak! Ngecut sendiri! Dia sendiri yang... Udah pasti! Dibuat-buat nggak! Om Mobi tidak ngorok! Tapi yang ampe di kamar gue! Yang Om Fitra tidur di kamar gue itu! Gue sampe kayak... Kebangun tengah malam! Susah banget tidur lagi! Tidur lagi susah! Bener! Gini! Kalau tidur bareng dia! Ya! Usahakan duluan! Iya! Bener! Susah tidur air! Kalau dia duluan tidur! Aduh udah nggak bisa deh! Risik banget! Susah! Gue bener-bener ini... Tidak menguntungkan posisinya! Karena gue pernah tidur sama Ari! Pernah tidur sama Om Mobi! Tapi mereka tidak pernah tidur berdua! Rituan selalu tidur sendiri! Jadi yaudah! Pasti gue satu lawan dua! Sudah! Sudah! Ada nggak yang pertanyaannya bukan Om Mobi ya? Kenapa sih? Pertanyaannya salah yang gini! Dan yang negatif-negatif semua lagi! Yang negatif udah pasti jawabannya ke dia! Kenapa masih pakai banyak alasan? Itu alasan! Itu alasan! Itu alasan! Lekak! Maksudnya kenapa? Itu orang-orang udah pasti ngarah kesini kan? Alasan! Karena alasan itu boleh karena logis! Iya kan? Yang paling cerewet! Banyak alasan! Yang logis! Yang logis! Nah yang logis! Lelis favorit lu itu ya? Exist mencari alasan! Nggak nggak nggak! Arief Muhammad! Nggak jadi gue! Nggak jadi gue! Dia juga nih! Rituan! Ini dia banyak akal! Rituan! Ini dia banyak akal! Wah ini semuanya menunjukkan yang berbeda nih! Om Mobi! Nggak nggak! Gue menunjukkan Om Fitra! Ridwan menunjukkan Om Mobi! Om Mobi menunjukkan Rituan! Nggak gini! Om Fitra menunjukkan Rituan! Jangan tertipu tampang alihnya ya! Itu gue setuju! Itu gue setuju! Jangan tertipu tampang alihnya! Ridwan banyak akal! Tapi dia tidak mau terlihat banyak akal! Nah itu dia! Itu dia! Kita hancurkan pencitraan Ridwan! Hebat ya diantara kita! Ini kalau misalnya pertanyaannya ada Siapa yang pencitraannya paling hebat? Oh udah panting! Udah panting! Ini! Luar biasa! Parah pencitraannya di luar kamera! Real Food Pure Wellness mengandung nutrisi lengkap untuk memelihara sistem imun tubuh dan bebas gula. Sehingga aman untuk dikonsumsi penderita diabetes! Kami minum Real Food Forever Young Plus! Untuk memelihara kesehatan kulit kami agar selalu terlihat muda dan kencang! Yang gue minum ini adalah Real Food Royal Wellness! Mengandung nutrisi lengkap yang cocok untuk segala usia! Untuk para peserta, selamat siang! Saya harap kalian semua masih semangat! Tapi maaf kali ini saya tidak bisa secara langsung menyapa kalian! Karena kesibukan saya sebagai orang yang terkenal! Makasih! Pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah kalian harus bertemu saya di GWK! Ingat jangan sampai telat! Nilai kalian taruhannya nanti! Waduh! Oke! Masih cepet! Kita langsung siap-siap berangkat! Om! Om udah dipanggil papa! Aaaaaaah! Kenapa dibuka? Saking masalah yang ngapa-ngapain! Yaudah kita buruan udah ditunggu panitia! Kepisah! Tutup dong! Keren nih tempat! Anda lagi? Ya saya lagi! Selamat datang di kawasan GWK! Garuda Wisnu Kencana! Dan terima kasih sudah membaca pesan dari saya! Sehingga kalian bisa sampai kesini tanpa telat! Oh ya kita kan selalu tepat waktu! Emang selalu! Biasanya om obi kan yang suka telat kan? Enggak! Enggak! Dua kali loh! Enggak! Kemarin terlambat bukan karena kesengajaan! Panitia minta tolong kalau misalnya ada challenge lagi Sendiri-sendiri aja nggak usah timet! Ada masalah memangnya! Ada masalah! Milih bareng siapa dari kemarin? Lebih efisien aja kayaknya! Bekerja sama! Baik! Kira-kira sudah bisa mendebak belum? Challenge hari ini apa? Apa ya? Berhubungi ini ada jalan lurus nih panjang banget nih Om Fitra! Ya nggak tau! Drag Race! Drag Race mungkin? Betul sekali! Ada kayak tanya dengan Drag Race! Dia tenaganya 300 HP! Tidak hanya Drag Race! Kalian harus menjawab pertanyaan dari saya selama Drag Race! Karena challenge ini adalah... Eh eh bentar bentar! Drag Race itu kenceng! Kita dilarang ngobrol! Apalagi komunikasi jawab pertanyaan selamanya... Karena... Challenge kali ini adalah Drag Race! Bukan Drag Race! Drag Race! Apa itu? Tunggu! 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 Balapannya itu, itu apaan sih? Lurus kan? Nggak kepake dong itu 3.000 cc, 306 power horse Itu namanya saat kita kuis teknologi Ya tapi jalan lurus nanti kan? Iya sih, cuman kan Jadi nanti kalian akan sama-sama berada di garis start Nanti saya lemparkan pertanyaan Dan kalian harus rebutan menjawabnya Pertanyaannya seputar apa? Macem-macem, ada otomotif, ada pengetahuan umum Ada juga pertanyaan yang sangat random Googling boleh? Tidak boleh Ketika teman-teman berhasil menjawab Kalian, saya persilahkan maju satu langkah Nanti ada garisnya Pertanyaannya berarti banyaknya otomotif ya? Tidak juga Oh nggak juga ya? Ada kaitannya juga dengan real food Akan saya tanyakan jadi siap-siap Nanti mau menjawab bareng-bareng bersamaan gitu Atau teriak-teriakan, cepet-cepetan atau apa? Kalian harus angkat tangan dan pencet klakson kalian Dan nanti saya pilih siapa yang paling pertama angkat tangan dan klakson Itu yang boleh jawab? Itu yang boleh jawab Kalau benar boleh maju? Kalau benar boleh maju Kalau salah, kalian harus mundur Hah? Satu langkah Satu langkah atau satu Satu langkah garis ya Maksudnya Dracless itu maju, pak palah Nggak apa-apa, terserah saya Kita lihat ya Ada tiga reviewer otomotif di challenge ini Siapa yang paling pintar? Pertanyaannya itu Pertanyaannya semuanya otomotif kan? Tidak semua Tidak semua pertanyaannya otomotif Ada pengetahuan umumnya juga Makanya harus siap-siap Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita mulai? Kapan kita mulai? Panitia akan menyiapkan Track-nya terlebih dahulu Poinnya gimana nih? Poinnya yang terdiprank di? Poinnya full, seperti biasa Ada-ada pinalti nggak? Tidak ada Iya, ntar telat nyalain mobil kurangin dua poin Tidak ada, tenang saja Tenang saja, aman Untuk kali ini Tapi mau nanya dulu deh, mau nanya sekali aja Emang kemarin di episode sebelumnya Yang pas kita telat berdua Terus dikurangin dua poin Pasti itu intimidasi om Fitra ya? Nggak ada Saya ide sendiri Nuduk Karena saya merasa kesal gitu Kenapa lama sekali Kan katanya nggak pakai waktu Nggak pakai waktu, dikasih waktu satu jam Ini perdebatan yang itu juga Udah jelas-jelas batas waktunya Itu perdebatan itu sudah selesai Kemarin Kita mulai sekarang Kemarin kita belum debat Karena kita males nge-debatinnya Itu kalau anak keselawat 30 menit udah ditinggal Kalian siap-siap dengan mobil kalian Dia ngukit masa lalu Siap-siap dengan mobil kalian Dan tidak ada yang boleh atap yang ditutup ya Oke Pokoknya asal ini nggak timet Saya ada kemungkinan menang Oke Bisa dimulai? Oke Ya So, kita persiapin mobil dulu ya Oke Untuk pertanyaan pertama ini Soal pengaturan umum di Bali Nama ketut merupakan nama bagi anak keberapa pada keluarga di Bali Arief silahkan jawab Pertama Salah Rituan silahkan Kedua Salah silahkan Alkitur Rituan silahkan Keempat Alkitur benar silahkan maju satu langkah Artinya Arief sama Rituan juga mundur gitu Nama masih digarisat belum? Hahaha Wuhuu Boleh googling nggak sih? Tidak boleh Oke Pertanyaan kedua Soal real food Sinta saat ini sedang mengandung 5 bulan Suaminya Rido Sering kewalahan menghadapi ngidam Sinta yang ada-ada saja setiap harinya Kemarin istrinya minta dibelikan lontong kupang di Sidoarjo Pertanyaannya Warna apakah program real food yang diperuntukkan bagi ibu hamil? Arief bawah silahkan Warna biru Betul Arief bisa maju satu langkah Hahaha Ini rejeki suami peduli Pertanyaan berikutnya adalah tentang mobil yang kalian gunakan Kepanjangan dari JCW di Mini Cooper adalah Duluan gue, duluan, duluan, duluan Ridoan, duluan, saya lihat Silahkan Ridoan menjawab John Cooper Works Bersama sekali Ridoan silahkan masuk ke depan Hahaha Kayaknya tadi gue juga udah cepet deh Pertanyaan yang paling manly Paling otomotif sekali Pertanyaan berikutnya adalah pengetahuan umum Indonesia merupakan negara dengan iklim tropis Dimana hanya terdapat dua musim Penghujan dan kemarau Judul lagu Guns N' Roses apakah yang menyebutkan salah satu fenomena cuaca? Ulang, 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 ulang Gak jelas Bentar, bentar, bentar Sebaiknya ngomongnya pelan-pelan Asli kalau lo cepet gak kedengeran Bentar, ini Panitia yang bikin pertanyaan Jangan pake lagu yang gue belum lahir dong Tidak bisa protes, mohon maaf Lagu MCR gitu Indonesia merupakan negara dengan iklim tropis Dimana hanya terdapat dua musim Penghujan dan kemarau Judul lagu Guns N' Roses apakah yang menyebutkan salah satu fenomena cuaca? Om Mobi silahkan menjawab Lagunya tuh ada banyak ya Welcome to the Jungle Salah Om Mobi, Om Mbitra silahkan menjawab November Rain Ya betul Om Mbitra silahkan maju satu langkah Wuhuu Nanya itu lagunya Cita-citata gitu loh Kembali ada pertanyaan soal Bali Gue gak ngerti soal Bali Jenis anjing apakah yang namanya berdasarkan Dan sebuah nama Haris silahkan menjawab Kintomani Ya Aris silahkan maju satu langkah 306 HP sama 155 HP barengan Udah duluan loh Pertanyaan berikutnya mengenai real food kembali Suku Samin merupakan sebuah suku asli sebuah daerah perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur Selain menjunjung tinggi kejujuran dan tidak bersikap sombong Suku Samin juga hidup berdampingan dengan alam sekitarnya Bahkan suku ini tidak mengkonsumsi buah jika buah tersebut belum jatuh dari pohonnya Dari daerah ini juga lah real food berasal Dimana ke daerah tersebut? Gue tidak mau mundur Gue tidak mau mundur Gue tidak mau mundur Gak boleh googling ya Iya Tiga Dua Satu Gak ada yang mau jawab Aduh gue tau tapi takut mundur Oke kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Jawabannya apa? Bojonegoro Jawa Timur Hampir gue jawab itu Yang berikutnya kembali soal mobil Trim Line Sport dari Honda yang terkenal dengan aksen merahnya adalah Oke dari dua silahkan menjawab Type R Satu sekali silahkan dari dua maju satu langkah Waduh seimbang lagi semuanya Aduh itu pertanyaan gampang kurang ketepat Om Mobi kok ketinggalan jauh ya? Karena gue males jawab Pertanyaan soal di Bali Gunung aktif tertinggi di Bali adalah gunung? Om Mobi silahkan menjawab Gunung apa ya? Gunung Agung ya? Iya betul sekali Om Mobi bisa maju satu langkah Welcome to the jungle Pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan soal mobil Siapa bapak perusahaan dari Mini? Om Mbi silahkan menjawab Sir Alex Isigonis Salah Om Mbi silahkan menjawab Om Mbi silahkan menjawab Sir Ishak Isigonis Salah Ritual silahkan menjawab Bukan Ishak ya? Jangan pertanyaannya Siapakah bapak perusahaan dari Mini? Om Mbi silahkan menjawab BMW Betul sekali Om Mbi bisa maju satu langkah Protes 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 Itu dalam bahasa Indonesia bukan bapak perusahaan Tapi induk perusahaan Kalau bapak perusahaan adalah yang pertama kali bikin Mini Itu Sir Alex Isigonis Di mana Pak Nitya? Lanjut Gak bisa dong Bapak perusahaan itu gak ada Induk perusahaan ada Oke saya lanjutkan ya Waduh Masih soal mobil lagi Tahun berapa debut Mas Damyata? Om Mbi silahkan menjawab 1989 Oke silahkan maju Kita pada belum lahir itu Pertanyaan selanjutnya Masih tentang mobil Berapa inci diameter velg dari Honda S660? Om Mbi terangkat duluan silahkan menjawab 15 inci Coba diulang berapa? 15 inci Om Mbi terangkat salah siapa yang mengangkat duluan? Arief Muhammad 15 dan 16 inci Benar Silahkan maju satu langkah Sorry Mas Jadi depannya 15 Bakangan 16 Dan itu sering gue sebutkan di depan mereka Sering disebutkan Tapi tidak penting diingat Pertanyaan seputar Bali GWK Kepanjangan dari Garuda Wisnu Kencana Berapa jumlah helai bulu pada leher burung Garuda Pancasila? Om Mbi yang mengangkat duluan silahkan menjawab 45 Betul sekali Om Mbi bisa maju ke depan Kenapa Om Mbi bisa di paling depan ya? Pertanyaan selanjutnya Masih tentang Bali Nama Taman Nasional Om Mbi terangkat menjawab Taman Nasional Bali Barat Yang melindungi jawab Bali Benar Taman Nasional Bali Barat Silahkan Om Mbi terangkat maju ke depan Apaan itu paranormal? Belum selesai Dicebutin pertanyaannya Cuma satu Taman Nasional di Bali Ya bisa aja di Bali ada itu Di Semarang ada apa gitu Kita gak tau pertanyaannya Pertanyaan random selanjutnya Bule Bule apakah yang dari dulu sudah ada di Bali? Bule silahkan menjawab Kebobule Salah What? Harip silahkan menjawab Bule leng Ari betul Boleh maju satu Riduan silahkan mundur Apa-apaan Apa-apaan ini ya? Wan kok gak ikutan maju Wan? Mogok Reset panitianya Yang selanjutnya adalah tentang real food Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan flora dan fauna yang melimpah Tanaman yang digunakan seperti bahan dasar pembuatan jamu Biasanya berupa rimpang dan rempah-rempah pilihan Seperti kunyit, temulawak, kunir, jahe, kencur, biji pala hingga lengkuas Pertanyaannya Jamu apakah yang disarankan untuk dikonsumsi anak-anak untuk meningkatkan nafsu makan? Riduan silahkan menjawab Beras kencur Ya Riduan betul silahkan maju satu langkah Luar biasa tukang jamu kita silahkan maju Sayang anak, sayang anak Sayang selanjutnya kembali soal Bali Tempat dengan legenda yang terdapat ular pada sebuah goa di Bali adalah Udah gak ada lanjut Pelajaran sejarah jelek nih Dibadah ya, tidak ada ya, tidak ada ya, oke Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Apa jawabannya? Tanah Lep Oh, oke Nama pelabuhan di ujung barat Bali adalah Om Fitra silahkan menjawab Gili Manuk Betul silahkan maju satu langkah Tentang Real Food kembali Setelah mengeluarkan program pertamanya pada tahun 2016 Real Food telah memiliki berbagai program 12 hari dengan formulasi yang berbeda satu sama yang lainnya Pada November 2020, Real Food mengeluarkan program terbarunya Real Food Everglow Plus Yang mengandung ekstrak buah Kurma Betul sekali ya, mobil silahkan maju satu langkah Bukan drag race ya, mohon maaf ya, hati-hati Pertanyaan selanjutnya adalah tentang otomotif Mobil Honda apa yang saat research dan developmentnya dibantu dengan i-tron Senna Pertanyaan selanjutnya adalah tentang otomotif Berapa besar tangki Honda S660? Tadi 2-an, yang 2-an 25 liter Betul sekali, silahkan maju satu langkah Kenapa pertanyaannya kok mengenai Honda S660 terus ya? Tolong dijawab, panitnya, tolong dijawab Kenapa pertanyaannya Honda S660 terus? Dari semua mobil ada semua kok, tenang aja Tadi ada Mini Cooper Ada Mazda juga Pertanyaan selanjutnya masih tentang otomotif Tahun berapa? Mini memenangkan rally di Monte Carlo Aduh, 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 aduh Aduh, lupa Aduh, ini salah nih Tiga, dua, satu, enggak ada yang bisa ngilap Enggak ada berapa? 19.64 Bener, gue bilang 19.64 Gue enggak berani, enggak berani Aduh, aduh Pertanyaan selanjutnya masih tentang otomotif Velg tipe apa yang digunakan di BMW Arief Mohamad? Apa-apa-apa? Apa? Siapa? Velg tipe apa yang digunakan di mobil Arief Mohamad? Mobil 0.1, silahkan menjelir BBS Motorsport No, 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 no Harus lengkap dong tipenya dong Ada BBS Motorsport Ya, BBS apa? Ya, BBS Motorsport Yang ditanya tipenya ini BBS tipe apa? Kalau enggak bisa jawab, bilang Udah, jawab Jadi bener apa enggak BBS Motorsport? Enggak lengkap dong Harus tipenya dong Bukan mereknya Lo tadi tanya tipe loh, bukan merek Enggak, enggak Itu pertanyaan terlalu spesifik Ya, terserah panitia katanya tipe, bukan merek Terlalu spesifik Ini sama kayak nanyain mobil Ridwan Apa? SD perpat, apa namanya? Apa? Ngurangkanya mobil Ridwan, dengar Ini velg yang semua orang petrolhead pasti tahu Di luar kepala Kalau mereknya doang mah, nenek-nenek juga bisa baca Enggak, enggak Enggak Harus, silahkan menjawab BBS CHR Enggak, kenapa salah ini? Inggris satu langkah Ya ampun Susah sih kalau pelek sih Banyak kan modelnya Tipe pelek BBS, bentuknya hampir sama semua Beda, beda Gue bisa bedain 10 tipe BBS Pertanyaan tentang real food selanjutnya Kulit yang berjerawat dan iritasi disarankan untuk menggunakan produk kecantikan Yang mengandung bahan yang dapat menenangkan Seperti tea tree, madu, aloe vera Bagi kalian yang khawatir dengan tanda-tanda penuaan Pilihlah produk kecantikan yang mengandung kolagen Kolagen mampu mengencangkan kulit Sehingga mencegah munculnya kerutan-kerutan halus Tidak cukup hanya merewat kulit dari luar Merewat kulit juga harus dari dalam Program real food apakah yang mengandung Al-Futra silahkan menjawab Real food forever young Al-Futra benar silahkan maju satu langkah Jawaban sebenarnya forever young plus Pertanyaan random selanjutnya Di Indonesia memiliki beberapa pulau Di setiap pulau memiliki beberapa provinsi Dan di setiap provinsi dipimpin oleh gubernur Pertanyaannya berapa luas tanah pulau Bali? Ini bukan random nih Tentang Bali namanya Sampai digit terakhir ya meter perseginya ya Si HP mau ngambil resiko kayak gini ma Gimana kalau gak ada yang bisa jawab Kita mundur semua satu langkah Boleh tuh, boleh tuh Itu bagus tuh Kapan selesainya dong kalau gitu Oke lanjut next question Jawab dulu barusan gak ada yang tahu Baik, jawabannya adalah 5.780 km persegi Om Fitra biasanya lu tahu om yang gitu-gitu om Belum tahu gue Selanjutnya Tempat ibadah agama Hindu adalah Ridwan silahkan menjawab Pura Betul sekali, silahkan maju satu langkah Kecepetan loh Pala Jangan kecepetan di Ininya, Pak Pala Jangan kecepetan di HT-nya Dari paling terakhir loh Sekarang bisa posisi dua Bersama Om Fitra Luar biasa Masih tentang otomotif Apakah kepanjangan dari BMW? Tidak, Tidak, Tidak akan menjawab Bavarian Motorworking Betul sekali, silahkan maju satu langkah Senyumnya menyakitkan sekali, Bung Gampang sekali pertanyaannya Pertanyaan terakhir Tentang real food nih Tentang real food Komponen aktif Zingeron Pada tumbuhan ini Dapat menghambat enzim yang memicu Radang pencernaan Sehingga dapat mencegah inflamasi usus Selain itu Tumbuhan ini Juga dapat menghangatkan tubuh Yang cocok untuk dikonsumsi Di musim hujan seperti sekarang ini Tumbuhan apakah itu? Om Fitra silahkan menjawab Jahe Gue tadi mau jawab itu Betul sekali Gue tadi mau jawab itu, takut mundur Itu agak untung-untungan Kalau kita berakhir Karena pertanyaan sudah habis Kalau gue gak ada salah Tadi ya, gue ada juara satu Baru-baru Terima kasih sudah mengikuti jalan Sedera kres kali ini Yaudah, gak apa-apa deh Juara dua Sebenarnya yang paling epic ya Itu yang terakhir Gue bener-bener 100% Gue udah tau itu jahe Maksudnya bukan gue udah tau Feeling gue itu jahe Tanamannya menghangatkan Tapi gue gak berani ngomong Karena kalau gue salah Gue jadi sama marituan di belakang Jadi, emang ini sesuai dengan Quotes-quotes yang sering beredar Yang menang adalah Yang berani melakukan Dan Om Fitra berani mengambil resiko Akhirnya dia juara satu Congrats buat Om Fitra Ya, karena posisinya udah sangat jauh Males juga ngejar sebenarnya Dan memang harus ngasih kesempatan juga ke mereka Kami sudah menang gym di challenge gitu Ya, mungkin hari ini Mungkin challenge ini bukan challenge kami Tapi, ya mudah-mudahan deh Mudah-mudahan Setidaknya ngejar lah Masa gak ngejar sih keempat Eh, ketiga Hmm Yes Hadaaa Nah, ini Kami tuh duluan Banyak duluan gitu Gak dipilih Ini gara-gara jahe ini Gue gak berani ngomong Jadi, abis dari challenge ini Saya mau minum Wedang jahe Gak Gule leng Gule leng Jujur Gue tau sebenarnya jahe Cuman gue lagi mikir Real food jahe yang mana ya Real food jahe Ya, pokoknya itu tanaman yang bikin anget kan Iya, iya bener Terlihat betul kan Disini siapa yang awasannya lebih luas Beda satu doang sama saya Pertanyaannya kenapa banyakan Honda ya Iya, banyakan Honda Atau otomotif 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 Otomotif, tapi banyak kan otomotif kan tadi kan Saya sebutin kan Banyak Banyak Baik bisa diterima berarti ya pemenangnya Bisa lah Om Mobi Jangan komplain velg lagi om Kalo cuman BBS doang nenek-nenek bisa baca ini om BBS Memang BBS ini Dan mulai dari sekarang Saya sudah hapuskan Udeng kemenangan dan topi ulang tahun Kenapa? Kenapa? Biar penonton tidak bisa menebak lagi siapa yang menjadi pemenangnya Oh, kaduh mau akhir-akhir ya Oke Makin akhir ke challenge kita Gue juriga Gue juriga poin gue tipisnya sama Fitra nih Kayaknya gitu Gue tuh tadinya tuh pengen nyatet Tapi Ini challenge banyak banget Gue ngeri ada kesalahan catet nih Kalo gue bukan ngeri kesalahan catet Gue pengen surprise aja Iya Oke Berarti sudah selesai challenge kita hari ini Boleh balik Boleh pulang istirahat Dan sampai ketemu esok hari Eh berarti bentar Berarti besok itu Challenge terakhir dong Episode terakhir ya Oh iya Kita udah hampir 12 hari loh Bener Bener Besok kami disuruh kemana? Kalian harus kesini lagi Drag race lagi Drag quiz lagi Karena masih ada berkaitan dengan mobil kalian Nggak, mau ini dong Apa namanya Kita kan udah mobil cabrioni Kita belum ngetes mesinnya Iya Performancenya bagaimana Boleh sekali Besok Pasti berkaitan sekali dengan itu Oke Jadi ada ketangkasan mengemudi ya Pagi apa sore? Sore Bentar Tapi dibikin ini dong Dibikin yang beneran balapan gitu Jangan yang pakai kuis pakai apa Boleh Boleh Besok ya Boleh Pokoknya kita pengen yang waktu dihitung Oh iya Pasti gitu Challenge terakhir Challenge terakhir harus yang greget gitu loh Oh iya Boleh Eh tekanan ban boleh dikurangi atau ditambang? Nggak ada Tetap dari Jakarta seperti ini Oke Saya umumkan saja ya Besok adalah Time Attack Challenge Weee Enggak masalah Paling besit 300 HP 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 Gokarsil 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 Dia pembalap profesional Nah yaudah Takut Mobilnya lebih pelan kok Nari BMW ini Ya enggak gue cuma kasih tau doang Bilang aja Takut Enggak enggak takut Yaudah Oke Silahkan kalian pulang dan isirat Oke Thank you panitia Seru nih 64 HP Tapi enggak apa Gue udah pede Udah pede Tenaganya paling gede Oke Oke Enang Ini handlingnya paling rincah No 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 Go Kart Pio Al . . . Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.